Sehingga Indonesia menjadi negara yang tangguh yang disekani karena kekuatan maritimnya. Ya Nefizo, saat ini saya sedang berada di dalam KRI Alugoro 405, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Udo Margono melaksanakan penyematan brevet Hiu Kencaneg. Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, anggota satu BPKRI NA di Suryadiana, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasa Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Kasau, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasa Laksamana Madia TNI Ahmad di Heri Purwono, yang dilaksanakan di KRI Alugoro 405. Penyematan brevet ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam kepada Pejabat Tinggi Negara, TNI Polri, dan seluruh toko nasional. Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam dalam kaktik dan teknik peperangan bawah permukaan laut yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa kursa bagi para pemakainya. Demikian juga personel pengawak di kapal selam memerlukan berbagai kriteria khusus yang harus dipenuhi baik dari aspek fisik, kesehatan, jiwa, dan kesamaptaan just money, serta mampu bekerja sama sebagai teamwork yang solid. Tentukan kriteria ini menjadi pembeda antara prajurit kapal selam dengan prajurit yang berdinas di tempat lainnya. Terima kasih daripada hari ini suatu kehormatan bagi saya selaku wakil kepala Staf Angkatan Laut mendapatkan kehormatan disemati brevet Hiu Kencana. Artinya saya setelah resmi diangkat menjadi warga kehormatan Hiu Kencana ataupun warga kehormatan kapal selam. Tentunya ini merupakan suatu tantangan bagi saya pribadi selaku pejabat Angkatan Laut untuk bagaimana kita bersama-sama memahami tugas penting dari sebuah kapal selam sehingga kita mampu menerjemahkannya untuk kita membangun kekuatan utamanya membangun kapal selam sehingga Indonesia menjadi negara yang tangguh yang disegani karena kekuatan maritimnya. Jadi prosesnya hari ini kita melaksanakan upacara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana kepada para pejabat tinggi negara dan pejabat negara. Jadi tujuan pemberian brevet kehormatan Hiu Kencana ini adalah untuk sebagai bentuk penghormatan kepada para pejabat tinggi negara maupun pejabat negara yang telah memberikan kontribusi, yang telah berkontribusi, yang telah berperan besar dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan teknik Angkatan Laut pada umumnya dan khususnya di kekuatan dan kemampuan Satuan Kapal Selam.